Intro Ditemui usai rapat pimpinan di Gedung Sate Bandung Senin Siang, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, saat ini pihaknya sedang mempersiapkan Gedung Sate menjadi wisata sejarah. Berbagai perbaikan dan renovasi dilakukan, diantaranya taman depan dan belakang Gedung Sate. Selain itu perbaikan pun dilakukan pada sistem keamanan dan elemen birokrasi. Menurut Gubernur yang akrab di Sapa Emil tersebut, kelak mulai tahun 2020, masyarakat bisa masuk ke dalam Gedung Sate saat akhir pekan. Oleh karena itu dirinya pun akan memperbanyak koleksi seni asal jabar di dalam Gedung Sate. Konsep wisata sejarah tersebut pun sedang dipikirkan. Namun dirinya tidak mengetahui pasti, berapa anggaran yang dipersiapkan untuk renovasi tersebut. Itu kemudian kalau Gedung Sate sedang persiapkan di renovasi kecilan dan menyiapkan Gedung Sate sebagai wisata sejarah mulai tahun 2020, termasuk perbaikan keamanan karena ada mobil hilang gitu ya, sehingga jadi koreksian. Emil mengatakan, dijadikannya Gedung Sate sebagai wisata sejarah didasarkan oleh masukan dari masyarakat sejak dulu yang ingin bisa masuk dan berwisata ke dalam Gedung Sate.